Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Faktor Persebaran Flora dan Fauna Apa saja faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna secara umum Ada 4 Yang pertama adalah faktor iklim Yang kedua faktor edafik Yang ketiga faktor biotik Dan yang keempat adalah faktor fisiografis Kita akan membahas satu persatu dari keempat faktor ini Yang pertama yang akan kita bahas adalah faktor iklim Ada beberapa unsur iklim yang sangat mempengaruhi persebaran flora dan fauna Yang pertama faktor cahaya matahari Yang kedua suhu Yang ketiga kelembaban udara Yang keempat angin Dan yang kelima adalah curah hujan Kita akan membahas satu persatu dari unsur ini Sehingga kita bisa memahaminya lebih mendalam Unsur iklim yang pertama adalah cahaya matahari Tumbuhan menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi untuk proses fotosintesis Energi ini digunakan untuk mengubah karbon dioksida atau CO2 Dan air menjadi glukosa dengan membentuk oksigen atau O2 di atmosfer sebagai hasil lainnya Dengan demikian sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi Merupakan sumber energi bagi tumbuhan dalam rangka melansungkan kehidupannya Dan sebagian hewan sangat bergantung dari keberadaan tumbuhan untuk bertahan hidup Tumbuhan dapat diklasifikasikan secara ekologis berdasarkan kebutuhan mereka akan cahaya dan tempat teduh Yaitu heliofita dan skiofita Heliofita adalah tumbuhan yang beradaptasi untuk hidup pada tempat dengan intensitas cahaya yang tinggi Contohnya mangga dan kelapa Sedangkan skiofita adalah tumbuhan yang hidup baik dalam situasi jumlah cahaya yang rendah Dengan titik kompensasi yang rendah juga Disebut tumbuhan yang senang teduh Metabolisme dan respirasinya lambat Contohnya bunga anggrek dan pakis Salah satu yang membedakan tumbuhan heliofita dengan skiofita adalah Tumbuhan heliofita memiliki kemampuan tinggi dalam membentuk klorofil Ini adalah contoh tumbuhan heliofita yaitu pohon mangga dan kelapa Sementara untuk skiofita contohnya adalah tumbuhan pakis dan bunga anggrek Unsur iklim yang kedua adalah angin Lantas bagaimana angin bisa mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Di dalam siklus hidrologi Angin berfungsi sebagai alat transportasi yang dapat memindahkan uap air atau awan dari suatu tempat ke tempat lain Gejala alam ini menguntungkan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi Karena terjadi distribusi uap air di atmosfer ke berbagai wilayah Akibatnya secara alamnya kebutuhan organisme akan air dapat terpenuhi Gerakan angin juga membantu memindahkan benih dan membantu proses penyerbukan beberapa jenis tanaman tertentu Angin kencang dapat mempengaruhi migrasi burung Angin kencang juga dapat mempengaruhi pertumbuhan pohon dan semak-semak Ini adalah tiga jenis tumbuhan yang sangat bergantung dari angin dalam proses pertumbuhannya dan penyerbukannya Yaitu padi, kelapa, dan jagung Kemudian ini adalah tiga jenis hewan yang sangat bergantung dari angin juga Yang pertama adalah migrasi burung Ketika angin terlalu kencang maka proses migrasi dari burung-burung ini akan terhambat Kemudian disini ada kupu-kupu dan lebah Yang hidupnya juga tergantung dari angin Ketika angin kencang maka kedua hewan ini tidak akan mampu bertahan hidup dengan baik Kemudian kedua hewan ini juga sangat mempengaruhi proses penyerbukan berbagai jenis tanaman Seperti bunga dan lain-lain Bagaimana dengan unsur iklimian satu ini, yaitu suhu Bagaimana suhu bisa mempengaruhi persebaran flora dan fauna Kondisi suhu udara sangat berpengaruh terhadap kehidupan hewan dan tumbuhan Karena berbagai jenis spesies memiliki persyaratan suhu lingkungan hidup ideal Atau optimal Serta tingkat toleransi yang berbeda-beda Di antara satu dan lainnya Misalnya, flora dan fauna yang hidup di kawasan kutub Memiliki tingkat ketahanan dan toleransi yang lebih tinggi Terhadap perbedaan suhu yang tajam Antara siang dan malam Jika dibandingkan dengan flora dan fauna tropis Dalam dunia tumbuhan, kondisi suhu udara adalah salah satu faktor pengontrol persebaran vegetasi Sesuai dengan posisi lintang Ketinggian Dan Kondisi topografinya Karena itu, sistem penamaan habitat flora seringkali sama dengan kondisi iklimnya Seperti vegetasi hutan tropis Vegetasi lintang sedang Vegetasi gurun Dan vegetasi pegunungan tinggi Ini adalah contoh hewan yang bisa beradaptasi pada lingkungan yang kering Yaitu untah Tubuh untah dapat bertahan hidup pada suhu 41 derajat celcius Punuk untah menyimpan lemak khusus Yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air Dengan bantuan oksigen hasil respirasi Berikutnya, ini adalah hewan yang mampu bertahan pada suhu yang sangat dingin Yaitu pinguin Pinguin adalah hewan yang tinggal di daerah kutub yang sangat dingin Uniknya, meskipun tinggal di Antartika Dengan suhu di bawah minus 45 derajat celcius Dengan kecepatan angin mencapai 180 km per jam Pinguin masih bisa bertahan hidup Unsur iklim yang berikutnya adalah kelembaban udara Kelembaban udara yaitu banyaknya uap air yang terkandung dalam masa udara Tingkat kelembaban udara berpengaruh langsung terhadap Pola persebaran tumbuhan juga hewan di muka bumi Beberapa jenis tumbuhan sangat cocok hidup di wilayah yang kering Sebaliknya, terdapat jenis tumbuhan yang hanya dapat bertahan hidup di atas lahan dengan kadar air yang tinggi Sebagian besar hewan menyukai kelembaban Hewan di hutan hujan tropis lebih memilih untuk hidup hanya di wilayah berudara jenuh dengan kelembaban Namun, hewan gurun lebih memilih tinggal di tempat dengan udara kering Hewan gurun aktif pada malam hari karena kelembaban relatif tinggi pada malam hari Ada pun serangga dan amfibi cepat tanggap terhadap perubahan kelembaban Atas dasar hubungannya dengan tingkat kelembaban Tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi enam jenis Yaitu serovita, mesovita, higravita, hidrovita, halovita, dan tropovita Yang pertama adalah serovita Serovita adalah jenis tumbuhan yang mampu bertahan hidup di lingkungan dengan kelembaban udara yang sangat rendah Tumbuhan ini dapat hidup di lingkungan yang tidak memiliki persediaan air dan sangat kering Contohnya adalah kaktus dan rumput gurun Kalian bisa lihat di gambar ini Pada daerah ini sangat jarang ditemukan badan air Sehingga vegetasi gurun umumnya memiliki akar yang panjang untuk mencari air dari tempat yang dalam Serta memiliki daun kecil untuk mengurangi penguapan Vegetasi ini dapat ditemukan di sekitar parangkritis Yogyakarta Yang kedua adalah mesovita Mesovita adalah jenis tumbuhan darat yang hidup di lingkungan yang lembab Tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering Serta tidak terlalu dekat dengan badan air Contohnya adalah tanaman hutan, padang rumput, serta tanaman budidaya seperti anggrek dan jamur Kalian bisa lihat di gambar ini, ini adalah gambar jamur Vegetasi ini tersebar di wilayah Nusa Tenggara Yang ketiga adalah Higrovita Higrovita adalah jenis tumbuhan yang hidup di lingkungan darat yang basah Misalnya tumbuhan paku-pakuan Kalian bisa lihat di gambar ini, ini adalah tumbuhan paku-pakuan Habitat Higrovita contohnya rawa-rawa atau padan rumput yang terendam air Tumbuhan Higrovita memiliki transpirasi yang rendah Sedangkan kelebihan air dikeluarkan melalui saluran tersendiri Yang disebut Hidatoda atau stomata air Yang keempat adalah Hidrovita Hidrovita adalah tumbuhan yang hidup terendam sebagian atau seluruhnya di dalam air Tumbuhan Hidrovita memiliki batang yang lembut Daun yang tipis dan terkadang tidak memiliki akar Ada beberapa tipe Hidrovita diantaranya Tipe mengambang bebas Contohnya tanaman apung-apung dan enceng gondok Tipe terendam contohnya adalah Hidrillah Dan tipe berakar di dasar perairan Namun sebagian atau seluruh tunasnya di udara Contohnya adalah bunga teratai dan selada air Yang kelima adalah Halofita Halofita adalah tumbuhan yang hidup di tanah dengan konsentrasi garam yang sangat tinggi Tumbuhan ini tumbuh di rawa-rawa dekat dengan laut Contoh tumbuhan jenis ini adalah mangrove atau bakau Vegetasi ini tersebar di wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Kalian bisa lihat di gambar ini Ini adalah contoh mangrove Yang keenam adalah Tropovita Tropovita adalah jenis tumbuhan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan kelembaban yang ekstrim dan kekeringan Jenis tumbuhan ini disebut juga tumbuhan meranggas Ketika musim hujan, tanaman ini akan berperilaku seperti tanaman Higrovita Sebaliknya ketika musim kering, tanaman ini berperilaku seperti tanaman Serovita Contohnya adalah pohon jati, kedondong, dan kapuk randu Vegetasi ini tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur Curah hujan Ini adalah salah satu unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna Air merupakan kebutuhan penting bagi keberlansungan flora dan fauna Bagi lingkungan kehidupan darat, sumber air untuk memenuhi kebutuhan organisme Terutama berasal dari hujan atau bentuk presipitasi lainnya Perbedaan curah hujan tiap-tiap wilayah permukaan bumi Menghasilkan karakteristik vegetasi dan juga menyebabkan perbedaan jenis hewan yang mendiaminya Hal ini disebabkan tumbuh-tumbuhan merupakan produsen yang menyediakan sumber makanan bagi hewan Melalui curah hujan, proses pendistribusian air di muka bumi akan berlansung secara berkelanjutan Ini adalah contoh hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi yaitu 2000 mm per tahun Jenis tumbuhan dan hewan yang ada di sini sangat berbeda jika kita bandingkan dengan yang ada di gurun Gurun memiliki curah hujan yang sangat rendah yaitu 250 mm per tahun Pada siang hari, suhunya bisa mencapai 45 derajat celcius Dan pada malam hari bisa mencapai 0 derajat celcius Kedua zona ini atau bioma ini memiliki perbedaan hewan dan tumbuhan yang sangat mencolok Faktor kedua yang sangat mempengaruhi persebaran flora dan fauna adalah faktor edafik atau tanah Tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman Selain itu, hewan juga akan lebih mudah menemukan makanan jika tanaman di sekitarnya tumbuh subur dan berbuah lebat Jenis tanah akan mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di atasnya Faktor fisik dan kimiawi tanah yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman antara lain Tekstur tanah, struktur tanah, dan keasaman tanah Tekstur dan struktur tanah mempengaruhi kerapatan tanah Dan stabilitas agregat tanah, ruang pori, udara tanah, serta ketersediaan air di dalam tanah Kerapatan tanah akan menghambat pembenihan tumbuhan Bagaimana dengan derajat keasaman tanah? Derajat keasaman tanah atau pH tanah adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen Dari larutan berair dan menunjukkan tingkat asam dan alkalitas Nilai pH suatu tanah berpengaruh terhadap ketersediaan ion mineral Dan sampai batas tertentu dapat menentukan jenis vegetasi yang akan tumbuh Ini adalah contoh tumbuhan yang sangat berpengaruh dari jenis tanah Yaitu pohon jati Pohon jati hanya bisa hidup di tanah kapur Kemudian lemoni Ini adalah jenis tumbuhan yang hanya bisa hidup di tanah yang memiliki kandungan logam yang cukup baik Kemudian berikutnya adalah kopi Kopi bisa hidup dengan tanah merah atau tanah yang banyak mengandung besi Kemudian untuk hewannya ada tikus yang sangat bergantung dari keberadaan tanah Faktor berikutnya yaitu faktor fisiografi Atau dikenal juga dengan istilah topografi atau ketinggian tempat Kalian bisa perhatikan di tiga gambar ini Yang pertama gambar dataran tinggi atau daerah pegunungan Dataran rendah dan daerah pesisir Di masing-masing wilayah ini memiliki jenis hewan dan tumbuhan yang berbeda-beda Faktor topografi meliputi ketinggian dan kemiringan lahan Ketinggian suatu tempat erat kaitannya dengan perbedaan suhu yang akhirnya Menyebabkan pula perbedaan kelengasan udara Di antara daerah yang mempunyai ketinggian yang berbeda Akan ditumbuhi oleh vegetasi yang jenisnya berbeda pula Karena vegetasi tumbuhan maupun hewan mempunyai tingkat adaptasi yang berlainan Oleh sebab itu, kita mengenal jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang khas Untuk daerah-daerah dengan ketinggian tertentu Kamu tentu masih ingat gejala gradient termomatrik Dimana suhu udara akan mengalami penurunan sekitar 0,5 derajat celcius Sampai 0,6 derajat celcius setiap naik 100 meter dari permukaan laut Adanya penurunan suhu ini sangat berpengaruh terhadap pola Persebaran jenis tumbuhan dan hewan Sebab organisme memiliki keterbatasan daya adaptasi terhadap suhu lingkungan di sekitarnya Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang hidup di wilayah pantai Akan berbeda dengan yang hidup pada wilayah dataran tinggi atau pegunungan Sebagai contoh Kambing gunung yang hidup di pegunungan terjal Kambing gunung berbeda dengan kambing yang biasa kita temui Mereka memiliki bulu yang sangat tebal Karena habitatnya yang berada di pegunungan Dengan tiupan angin yang kencang dan suhu yang lebih dingin Selain itu, kambing gunung memiliki kemampuan Melompat-lompat di tebing yang tinggi dan terjal Kalian bisa lihat di kedua gambar ini Ini adalah gambar kambing gunung Yang bahkan bisa memanjat tebing yang sangat terjal Flora yang tumbuh di dataran tinggi Juga berbeda dengan flora yang hidup di dataran rendah Sebagai contoh Kita tidak akan bisa menemukan pohon teh Yang tumbuh di tepi pantai Karena teh hanya bisa tumbuh di dataran tinggi yang sejuk Begitupun pohon kelapa hanya bisa ditemui di tepi pantai Dan dataran rendah yang panas Kalian bisa lihat di gambar ini Gambar pertama ada strawberry Yang hanya bisa tumbuh di daerah yang suhunya dingin Atau daerah dataran tinggi Kemudian teh juga yang mampu bertahan hidup di daerah dataran tinggi Begitupun dengan pohon pinus juga di daerah dataran tinggi Dan apel juga kan hanya bisa bertahan hidup di daerah dataran tinggi Dan daerah dingin Kemudian pohon kelapa Yang umumnya kita akan temukan tumbuh subur Dan berkembang dengan sangat baik di daerah Pesisir atau dataran rendah Faktor berikutnya adalah biotik Yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan Pertanyaannya Bagaimana faktor biotik bisa mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia? Manusia adalah komponen biotik yang berperan sentral terhadap keberadaan flora dan fauna di suatu wilayah Baik yang sifatnya menjaga kelestarian maupun mengubah tatanan kehidupan flora dan fauna Manusia bisa memindahkan flora dan fauna dari satu tempat ke tempat yang lainnya Contohnya kalian bisa lihat di gambar ini Ini adalah panda khas dari Cina Tetapi kalian juga bisa menikmatinya atau melihatnya di Taman Safari Indonesia Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Manusia berusaha mengolah dan memanfaatkan lingkungan hidup di sekitarnya semaksimal mungkin Walaupun terkadang dapat merusak kelestarian alam Misalnya, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Dalam waktu yang relatif singkat Manusia mampu mengubah kawasan hutan menjadi daerah permukiman dan areal pertanian Perubahan fungsi lahan tersebut berakibat terhadap kestabilan ekosistem Yang secara alamiah telah terjalin dalam periode jangka waktu yang lama Contohnya kalian bisa lihat di gambar ini Ini adalah gambar yang sangat kontras Antara daerah pertanian dan daerah permukiman Ini adalah hasil kerja manusia Mengubah lahan pertanian menjadi lahan permukiman Apa peran hewan dalam persebaran flora dan fauna? Salah satu hewan yang membantu persebaran tumbuhan adalah hewan penyerbuk Hewan berjenis ini menghisap madu dari bunga dan membawa serbuk sari terbang bersamanya Serbuk sari tersebut jatuh di bunga lainnya dan menyebabkan penyerbukan silang Hewan penyerbuk antara lain lebah madu, tawan madu, lalat bunga, kupu-kupu, ngengat, burung kalibri, dan banyak lagi Selain lebah madu, baru-baru ini ditemukan adanya istilah lebah laut dari jenis krustasi Hewan invertebrata ini menghampiri serbuk sari bunga dari rumput laut Mereka mendekatinya karena ingin mencari makan di sekitar rumput laut Serbuk sari pun menempel pada krustasi dan ikut terbawa saat mereka hinggap di rumput laut lainnya Cara ini membantu penyerbukan di ekosistem laut Kalian bisa lihat di gambar ini Yang pertama gambar lebah yang membantu proses penyerbukan bunga Begitupun dengan kupu-kupu Yang juga membantu proses penyerbukan pada berbagai jenis tanaman Apa peran tumbuhan dalam persebaran flora dan fauna? Peran tumbuhan berkaitan erat dengan penyuburan tanah Tanah yang subur dan gembur akan membuat tumbuhan bertumbuh lebat Dan mempengaruhi kehidupan hewan di sekitarnya Salah satu tumbuhan yang bermanfaat dalam persebaran flora fauna adalah tumbuhan berjenis jamur Salah satu jamur yang bermanfaat bagi tanaman adalah Acetobacter SP yang berguna untuk menghambat fungi penyebab bercak pada tanaman mentimun Tanah yang subur memungkinkan terjadinya perkembangan kehidupan tumbuh-tumbuhan dan juga mempengaruhi kehidupan faunanya Contoh bakteri saprofit merupakan jenis tumbuhan mikro yang mampu menghancurkan sampah-sampah di tanah Sehingga dapat menyuburkan tanah Contoh lainnya keberadaan padang rumput yang banyak akan mempengaruhi Hewan yang hidup seperti zebra, jerapa, sapi, kambing, kuda, dan lain-lain Kalian bisa lihat di gambar ini Ini adalah contoh tanah humus Tanah humus ini adalah jenis tanah yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan Yang sangat subur dan bisa menyebabkan tumbuh-tumbuhan tumbuh subur di tanah ini Kemudian ada mentimun yang sangat bergantung dari acetabacter sp Kemudian disini ada kijang yang sangat bergantung dari padang rumput Kemudian disini ada terselip gambar harimau Gambar harimau ini mempengaruhi keberadaan kijang ini Karena harimau memakan kijang Jadi secara tidak langsung harimau ini akan mengontrol jumlah kijang yang ada di padang rumput tersebut Oke, sekian pembahasannya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!